Tau gak kalian, ternyata pernah ditemukan sebuah mercusuar aktif, tapi anehnya disana itu gak ada seorang pun yang menjaga mercusuar itu. Ya, kalian gak salah denger nih, jadi disana pernah ditemukan sebuah mercusuar aktif, tapi anehnya disana itu gak ada seseorang. Padahal ya normalnya bila ada mercusuar aktif, pastinya ada beberapa orang yang menjaga agar mercusuar itu tetap bisa berfungsi. Tapi anehnya pada saat itu, gak ada seorang pun disana. Yang ditemukan disana hanya sebuah pintu utama yang sudah tertutup rapat, jam yang berhenti, dan beberapa rumput laut, serta beberapa jejak kaki dari campuran tanah dan air laut. Lalu yang menjadi pertanyaan disini adalah, apa yang sebenarnya terjadi di mercusuar ini? Nah benarkah mercusuar ini sudah diserang oleh makhluk humanoid dari dasar laut? Tapi sebelum aku lanjutkan cerita pada episode kali ini, aku mau sekiranya nih mau ceritain dari letak lokasi mercusuar ini berada, baru tuh aku mau ceritain kronologi serta jawaban dari pertanyaan yang sudah aku lontarkan di awal video ini. Jadi, Kepulauan Flanon atau The Seven Hunters merupakan sebuah pulau kecil yang terletak di Skotlandia. Di dekatnya, terdapat Pulau Lewis dan Pulau Harris yang juga merupakan sebuah pulau kecil. Nah, di Pulau Flanon terdapat sebuah mercusuar yang pembangunannya dimulai pada tahun 1895. Mercusuar ini didesain oleh David Allen Stevenson dan selesai pada tahun 1899. Mercusuar ini dibangun di titik tertigi pulau yang berada di Island Moor yang menghadap ke arah pantai barat Skotlandia. Namun sayangnya ya, baru setahun tuh mercusuar ini aktif, ternyata sudah meninggalkan sebuah kisah misterius yang konon sampai saat ini belum bisa terpecahkan. Kisah ini dimulai pada suatu malam tanggal 15 Desember tahun 1900. Malam itu terjadi hujan yang amat dras di sekitaran Pulau Flanon. Hujan yang disertai angin kejang tersebut membuat sebuah kapal terombang ambing. Salah satu kapal yang terobang ambing ini adalah kapal The Fair Wind yang kebetulan saat itu melintas di kepulauan tersebut dan hendak melabuhkan kapal tersebut. Namun anehnya ya, ketika kapal ini hendak berlabuh di pulau itu, satu-satunya mercusuar yang sudah aku ceritakan di awal tadi, ternyata tidak memberikan tanda-tanda ataupun sinyal cahaya yang seharusnya dilakukan mercusuar pada umumnya. Sang awak kapal dan juga kapten tentu saja sangat mencurigai keanehan yang satu ini. Tapi daripada mereka memikirkan ini terlebih dahulu, mereka lebih memprioritaskan untuk melabuhkan kapal mereka ini agar lebih tenang dan mencari tahu untuk penyebab kenapa mercusuar ini tidak aktif seperti biasanya. Singkat cerita ya, setelah kapal ini sudah dilabuhkan di pulau ini, sang kapten kemudian berusaha untuk menghubungi pusat komunikasi di mercusuar ini. Tapi sayangnya ya, sang kapten tidak mendapatkan respon dari panggilan yang sudah dia lontarkan untuk mercusuar ini. Karena merasa ada yang aneh ya, sang kapten kemudian melaporkan hal ini kepada pelabuhan pusat. Beberapa hari kemudian, yaitu tanggal 20 Desember tahun 1900, sebuah kapal bantuan The Hesperus kemudian ditugaskan untuk melakukan pengecekan ke sana. Namun karena pada saat itu terjadi sebuah badai besar yang sangat luar biasa, kemudian kapal tersebut baru mulai berlayar tuh pada tanggal 26 Desember tahun 1900. Layaran ini dipimpin oleh kapten James Harvey dan turut pula bersamanya Joseph Murray dan membawa beberapa perlangkapan dan bantuan ke Pulau Flanan. Sesampainya di pulau tersebut, Murray dan rombongan mulai mendapati kejanggalan di pulau yang satu ini. Kapten James Harvey beberapa kali tuh membunyikan klakson dari kapal, tapi anehnya tidak ada respon dari mercusuar ataupun dari penduduk yang ada di pulau ini. For your information ya, di pulau ini hanya terdapat 3 orang penjaga alias 3 orang penduduk yang ada di pulau yang satu ini. Jadi, jadi, jadi kalau boleh berasumsi di pulau ini harusnya ada 3 orang penjaga ini aja. Tapi anehnya, kenapa gak ada seseorang yang menjawab panggilan dari kapal bantuan yang satu ini? Karena semakin banyak keanehan yang mereka dapati, akhirnya mereka itu memutuskan untuk segera datang ke mercusuar ini dan memeriksa apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. Begitu berlabuh, mereka menemukan bahwa pintu gerbang dan pintu utama mercusuar telah terkunci rapat, dan bendera tidak berada di tiang bendera seperti sebagaimana mestinya. Yang mereka dapati di sana hanyalah pulau yang penuh dengan keheningan tanpa adanya tanda-tanda kehidupan. Rombongan ini pun kemudian berusaha untuk masuk ke dalam mercusuar yang satu ini. Dan baru aja tuh mereka membuka pintu dari mercusuar yang satu ini, mereka mendapati sesuatu keganjilan yang sangat-sangat membingungkan. Hingga saat ini, ketika pintu baru dibuka ya, mereka sama sekali tuh tidak mendapati 3 orang penjaga yang seharusnya berdugas untuk menjaga mercusuar dan pulau itu. Lampu lampu di sana itu sudah padam, kasur-kasur yang ada di sana sudah robo, dan kursi yang ada di dapur semuanya terbalik. Selain itu pula, ditemukan sebuah fakta tuh bahwa 2 set perlengkapan outdoor milik para penjaga sudah menghilang, dan hanya meninggalkan 1 set penjagaan aja. Padahal ya, perlengkapan outdoor ini sangat penting bagi para penjaga mercusuar yang ada di pulau ini. Tapi anehnya ya, kenapa hanya menyisakan 1 set peralatan outdoor? Bahkan ya, karena kejadian yang satu ini, mulai muncul tuh beberapa mitos yang mengaitkan kejadian yang satu ini dengan beberapa mitos legenda dari pulau ini. Salah satunya nih ya, ketika Joseph Mori hendak membuka pintu mercusuar yang satu ini, mereka mendapati ada 3 ekor burung yang sedang terbang di atas mercusuar yang satu ini. Yang menurut mitosnya ini nih, mengatakan kalau 3 burung ini merupakan simbol dari 3 orang penjaga yang sudah menghilang pada saat itu. Ada pula rumor nih, mengatakan bahwa 3 helai rumput laut ditemukan di tangga mercusuar, dan tentu saja sebuah jejak kaki air yang sangat-sangat misterius. Karena kejadian yang satu ini, kemudian beberapa teori muncul untuk memecahkan kasus yang satu ini. Salah satu teori ini mengatakan, kalau sebenarnya di sana itu telah terjadi sebuah batai besar yang menyebabkan 3 penjaga ini menghilang. Gitu aja. Teori yang satu ini semakin diperkuat, karena ketika para pantuan ini sudah datang ke mercusuar ini, mereka mendapati kalau ruangan di mercusuar ini sudah berantakan semua, dan juga ditemukan beberapa rumput laut serta jejak kaki misterius yang ada di tangga. Tapi nih, ada teori lainnya nih yang mengatakan kalau telah terjadi penyerangan di pulau yang satu ini. Hal ini juga semakin diperkuat, karena di sana itu juga ditemukan jejak kaki misterius. Nah, banyak rumor nih yang mengatakan kalau menurut teori kedua ini, yang menyerang mercusuar ini adalah seseorang yang berasal dari dasar laut. Ngingat banyaknya jejak kaki, serta ada beberapa rumput laut yang tertinggal di anak tangga. Tapi nih, teori terakhir sekaligus teori yang paling mengerikan dari sebuah teori yang sudah aku lontarkan dalam episode kali ini, mengatakan kalau salah seorang dari penjaga mercusuar ini ternyata sudah mengalami gangguan jiwa. Yang dimana ya, menurut teori ini, orang yang mengalami gangguan jiwa ini kemudian bunuh seluruh penjaga yang ada di mercusuar ini. Dan kemudian setelah membunuh para penjaga yang ada di mercusuar ini, sang pelaku kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi semua teori ini hanya sebatas teori aja. Nggak ada kebenaran ataupun sebuah fakta yang menguatkan beberapa teori yang sudah aku lontarkan dalam episode kali ini. Tapi kalau kalian mungkin punya pendapat tersendiri, kalian bisa komen di bawah. So, itu adalah kejadian supernatural yang dimana mengisahkan sebuah mercusuar yang dimana seluruh penjaga yang menghilang tanpa jejak. Yang konon, semuanya ini menghilang usai diculik oleh makhluk dasar laut. Kalau kalian suka, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya juga, supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika aku sudah upload video baru. Dan jangan lupa nih untuk setelah menonton video di sampingku ini yang dimana aku lagi ngebahas sebuah kejadian supernatural yang sekali lagi sangat-sangat layak buat kalian nonton. Raga nama ku Ravli, and I'll see you guys next time. Adieu.